Hai Karamel Lover, selamat datang di channel Infobarika. Berita bahagia kini tengah hadir dari pasangan A-list Korea Selatan Hyun Bin dan Son Yejin atas kelahiran putra pertamanya. 27 November akan menjadi tanggal yang paling berkesan dalam kehidupan keduanya. Dari berbagai sumber, Son Yejin melahirkan seorang bayi laki-laki pada 27 November. Baik ibu dan anak semuanya dalam keadaan sehat. Agensi dari kedua aktor tersebut telah mengkonfirmasi informasi ini dengan mengatakan, benar bahwa Son Yejin melahirkan hari ini ibu dan bayinya sehat. Nah, tahukah kalian bahwa foto bayi Son Yejin kemudian terungkap tidak lama setelah kelahirannya? Meski banyak yang meragukan keaslian foto tersebut. Dan fakta bahwa Hyun Bin tidak hadir saat kelahirannya pun menuai kontroversi warga Korea. Penasaran info selengkapnya terkait kelahiran bayi abad ini? Tonton terus videonya sampai habis ya, karena mimin sudah merangkum faktanya secara lengkap dan up to date. Nah, baiklah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Terungkap foto putra Son Yejin dan Hyun Bin Serangkaian foto yang menampilkan Hyun Bin dan Son Yejin di rumah sakit dengan cepat mendapat perhatian di forum online. Berita Son Yejin melahirkan dan putra pertama Hyun Bin telah membuat heboh di internet dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, para penggemar dari seluruh dunia tidak henti-hentinya mengirimkan ucapan selamat, sekaligus mengungkapkan rasa penasaran akan penampilan sang buah hati. Kemudian, pada tanggal 30 November, serangkaian foto Son Yejin, Hyun Bin, dan bayi mereka mulai tersebar. Foto-foto tersebut langsung mendapatkan perhatian dengan orang-orang yang mengagumi visual pasangan tersebut dan memuji kelucuan putra mereka. Namun, banyak penggemar yang kemudian curiga, menunjukkan bahwa baik Hyun Bin maupun Son Yejin tidak mempublikasikan foto tersebut di Instagram mereka. Mereka juga menemukan jejak pengeditan pada foto dengan Son Yejin dan menemukan foto asli dari foto bayi tersebut, yang sebenarnya telah dipublikasikan beberapa waktu lalu. Nah, secara keseluruhan, Hyun Bin dan Son Yejin memang sama-sama orang yang sangat tertutup, jadi kemungkinan mereka akan merilis foto putra mereka yang baru lahir sangatlah kecil. Fakta yang kedua, lahir lebih cepat dari perkiraan Agensi Son Yejin dan Hyun Bin MS Team Entertainment mengumumkan pada 27 November, Son Yejin melahirkan seorang putra hari ini baik ibu maupun bayinya sehat. Awalnya, diperkirakan dan dilaporkan bahwa Son Yejin akan melahirkan pada bulan Desember. Tetapi, dia kemudian melahirkan lebih awal dari yang diharapkan. Alhasil, keduanya menjadi orang tua setelah 8 bulan menikah. Pada saat yang sama, berita tidak terduga juga kemudian dilaporkan. Ten Asia mengutip seorang pejabat pada tanggal 28 November, Harbin yang kemudian disutradarai oleh Wu Bin Ho saat ini sedang syuting di Mongolia. Sebelumnya, Sports Seoul melaporkan bahwa tim Harbin akan berangkat ke Latvia pada Januari 2023. Namun terungkap bahwa Hyun Bin mengkoordinasikan jadwalnya karena istrinya Son Yejin akan melahirkan pada bulan Desember. Hyun Bin pun tampaknya berada dalam situasi sulit karena tanggal lahir Son Yejin tiba-tiba ditarik. Nah, sementara itu Hyun Bin dan Son Yejin melangsungkan pernikahan Akbar pada Maret lalu. Setelah 3 bulan menikah, Son Yejin kemudian mendapatkan banyak perhatian saat dia mengumumkan kehamilannya. Kutipannya saat itu adalah, hidup baru telah datang kepada kami. Fakta yang ketiga, Hyun Bin akan menghabiskan waktu bersama keluarganya sebelum syuting di luar negeri. Hyun Bin akan dapat menghabiskan waktu bersama putra dan istrinya di Korea hingga liburan tahun baru Imlek tahun depan. Ini karena film berikutnya, Har Bin akan mulai syuting di luar negeri mulai 25 Januari tahun depan. Seperti dilansir O Sen pada 1 Desember, film baru sutradara Wo Bin Ho, Har Bin, di mana Hyun Bin telah dikonfirmasi sebagai pemeran utamanya, akan mulai syutingnya di Latvia mulai 25 Januari 2023. Sutradara Wo Bin Ho beserta para pemain dan kru akan tiba di Latvia pada tanggal 25 Januari, sesuai dengan jadwal syuting dan mulai syuting di sana. Karena jumlah syuting di luar negeri berbeda untuk setiap karakter, saat aktor berangkat ke Latvia dan lama tinggal di sana juga akan berbeda. Artinya, mereka tidak berangkat bersama pada 20 Januari dan mereka tidak tinggal untuk periode yang sama. Hyun Bin dan pemeran utama lainnya seperti Park Jong Min, Cho Woo Jin, Jon Yeo Bin, Yoo Jae Myung, dan Park Hoon berencana untuk meninggalkan Korea sesuai dengan jadwal pribadi mereka setelah menghabiskan liburan tahun baru Imlek di Korea. Karenanya, Hyun Bin akan tinggal bersama istrinya Son Yee Jin yang baru saja melahirkan putra pertama mereka selama hampir 2 bulan. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Harbin adalah film aksi spionase tentang perjuang kemerdekaan yang mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan kembali tanah air mereka di Korea yang diambil dari kekaisaran Jepang di Harbin pada tahun 1909. Hyun Bin yang sekali lagi muncul sebagai jaminan kesuksesan box office melalui film Confidential Assignment 2 International yang dirilis selama liburan Chuseok diperkirakan akan memamerkan akting emosionalnya dan berbagai adegan aksi di Harbin. Harbin yang mulai syuting pada 20 November telah selesai syuting sekitar 10% sejauh ini. Dan fakta yang terakhir, Hyun Bin tidak dampingi istri saat melahirkan. Banyak yang bertanya-tanya, kemana Hyun Bin saat istrinya melahirkan? Nah, Mimin tadi udah spil sedikit. Melansir dari Kompas, Hyun Bin saat itu tidak bisa menempati istrinya melahirkan karena sedang berada di luar negeri. Hyun Bin sedang syuting film berjudul Harbin di Mongolia. Pada film terbarunya itu, Hyun Bin bekerja sangat keras. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu sumber dari film Harbin dilansir dari All K-Pop. Film Harbin karya sutradara Wominho saat ini sibuk syuting. Hyun Bin bekerja tanpa lelah sebagai pemeran utama, ujar salah satu dari kru Harbin. Well, gimana nih menurut kalian, Kira Malovers? Turut berbahagia kembali ya untuk kelahiran putra abad ini dari pasangan Eilis Korea Selatan. Well, Mimin turut bersuka cita ya atas kelahiran bayinya. Semoga ibu dan bayinya sehat selalu. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap ya Mimin ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kalian bisa dapat video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Annyeong!